hai oke guys kemulagi di YouTube channel video kali ini saya akan tutorialkan tentang gimana caranya cek kondisi coil ya guys ini mobil kijang super ya guys kijang grand kijang kapsul biasanya koilnya masih modet ini guys Oke langsung aja kita pertama-tama kita buka dulu tutup distributor kabel koinnya guys lalu kita cabut rotornya lalu kita kontakkan on dulu kontak kita on konten dulu Hai pegas Hai jadi caranya kabelnya kita tempelkan guys aluminium atau kebesi ya guys tempat beli ini dan platinanya kita buka-tutup buka-tutup guys ini hati-hati ya guys ini tegangannya ribuan watt guys jadi perlu hati-hati ya sampai kena opening guys kita buka-tutup buka-tutup oke kita tempel gini guys kita buka-tutup latinanya latinanya guys kita lihat api guys jika berwarna nya merah berarti sudah lemah guys jika berwarna nya biru berarti masih bagus guys dan agak merah kalau dia merah sudah lemah oke guys begitu caranya kita buka-tutup latinanya tadi cara mengecek kondisi koil masih bagus atau tidak guys jadi kalau Pak mobil kalian mogok itu jangan jika mobil kalian mogok itu jangan langsung kita menganalisa langsung koil guys kita tes dulu guys gimana kondisinya guys jangan asal kita ganti guys oke cara mengeceknya seperti tadi ya guys ya kita buka distributor kita cabut rotornya lalu kita cabut kabel koilnya guys kita buka-tutup latinanya guys jadi seperti itu ya guys cara mengeceknya guys jika apinya masih bias biru itu masih bagus ya dan kalau apinya merah berarti sudah lemah guys ya dan tanda-tandanya lemah juga biasanya koilnya itu dipegang sangat panas guys ya oke kita pasang kembali rotornya kita tutup kembali distributornya kita tutup jelto dan kita pasang kembali kabel koilnya oke guys cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan like ya guys dan juga komen di komentar ini biar saya bikin videonya makin semangat ya guys yang terutama jangan lupa subscribe guys oke makasih semoga bermanfaat oke okay ay 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 ay